Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel bigboss Channel yang berisi tentang informasi-informasi menarik untuk teman-teman semua Ya disini saya akan berbagi informasi tentang cara memasang potensio pada tanki elektrik Ya untuk merk potensio disini saya menggunakan potensio merk sakai Tapi teman-teman tidak harus menggunakan merk yang saya pakai ini Masih banyak merk potensio yang teman-teman bisa gunakan Misalnya saja ada merk hiu, merk marako dan masih banyak merk-merk yang lain yang bisa teman-teman gunakan Untuk dinamo yang saya gunakan ini saya menggunakan merk sakai Dengan tegangan 12V 3,5A dengan pressure 4L per menit Disini yang dimaksud 4LPM yaitu dalam 1 menit dinamo ini bisa mengeluarkan air 4L Jadi misal teman-teman tankinya itu yang ukuran 16L dia menghabiskan 4 menit untuk mengeluarkan air 16L Jadi semakin besar tingkat pressure yang tertulis di dinamo semakin cepat dia menghabiskan air di dalam tanki Dan kita membutuhkan juga aki sebagai sumber energi pada dinamo itu sendiri Untuk aki yang saya pakai disini memakai merk Eiko dengan tegangan 12V 8A Teman-teman tidak harus menggunakan merk yang saya pakai ini Masih banyak merk-merk aki yang lain seperti CBA, ada juga Sheen Leader, ada Yuasa dan masih banyak lagi yang lain Yang terpenting dalam hal aki ini untuk tegangan harus sama yaitu 12V 8A Karena ketika dipakai nantinya akan berpengaruh pada lama durasi penyemprotannya Oke langsung saja kita simak proses perakitannya Untuk mengawali proses perakitan kita awali dengan kabel merah dari dinamo Kita sambungkan langsung ke kabel merah dari potensio Yang nantinya kabel ini akan disambungkan ke positif aki yang berwarna merah Selanjutnya kabel biru dari dinamo kita sambungkan ke kabel biru dari potensio Sedikit catatan untuk kawan-kawan Untuk warna kabel dari potensio ini bervariasi warnanya ya kawan-kawan Kadang ada yang berwarna kuning, kadang juga ada yang berwarna hijau Tergantung bawaan dari merk masing-masing Tetapi untuk cara merakitnya sama yaitu ke kabel yang berwarna biru dari dinamo Untuk rangkaian selanjutnya, kabel yang berwarna hitam dari potensio Langsung kita sambungkan ke negatif aki yang berwarna biru Dan rakitan potensio pada tank elektrik sudah jadi Mari kita coba Terima kasih telah menonton video ini Jika menurut kalian video ini bermanfaat Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan dengan informasi-informasi menarik yang lainnya dari channel Big Boss Semoga bermanfaat See you next time Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax